Yang pemirsa Rabu pagi, kabut asap kembali muncul dan terasa pekat dan terlihat di perairan laut pesisir timur Kabupaten Tanjab Barat. Bahkan jarak pandang di laut diperkirakan hanya 300 meter. Meski demikian, aktivitas kapal speedboat terpantau seperti biasa dan tidak terjadi penundaan keberangkatan. Pada Rabu pagi, asap pekat terasa menyelimuti kota Kuala Tungkal. Bahkan sangat terasa pekat, dan ini terlihat jelas di perairan laut pesisir timur Tanjab Barat. Seperti di kawasan pelabuhan LLASDP dan WFC, terpantau kabut asap sangat pekat dan bahkan mengganggu jarak pandang, terutama bagi aktivitas para nakoda kapal speedboat. Namun suasana di sejumlah pelabuhan masih seperti biasa dan tidak ada penundaan keberangkatan. Salah satu nakoda kapal speedboat, Didi membenarkan, jika pada hari ini kabut asap semakin pekat di perairan laut pesisir timur Kabupaten Tanjab Barat. Sementara itu agen lokal kapal speedboat Zumbri mengatakan, meski saat ini kabut asap terasa tebal, bahkan jarak pandang hanya berkisar 300 meter. Namun pihak agen tetap seperti biasa melayani para penumpang berangkat ke berbagai tujuan. Kepala kapal penumpang ini tetap seperti biasa, cuma jarak pandang agak terbatas. Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP, Miki Armalina mengatakan, kabut yang menyelimuti perairan laut pesisir timur Sumatera yang terjadi pada hari ini. Ia berharap para nakoda kapal speedboat tetap berhati-hati dan tetap utamakan keselamatan penumpang. Dan jika tidak memungkinkan atau jarak pandang terbatas, diharapkan jangan berlayar atau berangkat. Simbawan tetap, kita tetap memberitahu bahwa dengan adanya kabut asap ini, para nakoda atau speedboat speedboat, agar tetap berhati-hati tentang jarak pandang kan, dalam membawa penumpang, terus tetap juga menjaga kapasitas kan. Pokoknya intinya dalam situasi kabut asap ini, para nakoda agar selalu berhati-hati dan berwaspada. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.